Assalamualaikum semuanya, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang burung seharga Ferrari ini. Burung ini adalah burung merak. Siapkan kopi sebelum menonton, selamat menonton. Merak hijau atau Pavomoticus adalah salah satu burung dari tiga spesies merak. Seperti burung-burung lainnya yang ditemukan di suku Pasyanidae, merat hijau mempunyai bulu yang indah. Bulu-bulunya berwarna hijau keemasan. Burung jantan dewasa berukuran sangat besar. Panjangnya dapat mencapai 300 cm dengan penutup ekor yang sangat panjang. Di atas kepalanya terdapat jambul tegak. Burung betina berukuran lebih kecil dari burung jantan. Bulu-bulunya kurang mengilap, berwarna hijau ke abu-abuan, dan tanpa dihiasi bulu penutup ekor. Populasi merak hijau tersebar di hutan terbuka dengan padang rumput di Republik Rakyat Tiongkok, Indochina, dan Jawa, Indonesia. Sebelumnya merak hijau ditemukan juga di India, Bangladesh, dan Malaysia, tetapi sekarang telah punah di sana. Walaupun berukuran sangat besar, merak hijau adalah burung yang pandai terbang. Pada musim berbiak, burung jantan memamerkan bulu ekornya di depan burung betina. Bulu-bulu penutup ekor dibuka membentuk kipas dengan bintik berbentuk mata. Burung betina menetaskan 3 sampai 6 telur. Pakan burung merak hijau terdiri dari aneka biji-bijian, pucuk rumput dan dedaunan, aneka serangga, serta berbagai jenis hewan kecil seperti laba-laba, cacing, dan kadal kecil. Namun karena banyaknya habitat hutan yang hilang dan penangkapan liar yang terus berlanjut, serta daerah di mana burung ini ditemukan sangat terpencar, merak hijau dievaluasikan sebagai rentan di dalam daftar merah hayusien. Spesies ini didaftarkan dalam Cites Appendix 2. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jika konten ini menarik dan bagus untuk teman-teman, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng untuk dapat mengetahui konten terbaru saya. Silakan berkomentar di kolom komentar, dan jika Anda menyukai konten ini jangan lupa klik like, dan bagikan konten ini kepada teman-teman yang lain dengan mengklik share agar dapat berbagi pengetahuan. Sekian dari saya Wassalam.